Intro Keliatan, jadi gede banget Bisa sepinggang loh, lupakan ya kan 8, 9 masuk, 2 ke masuk, 90 Dapat semuanya, kita kan mania Miabi Oke, apa lah, sekarang kembali lagi bersama saya Bagi Satrio, dalam How to Trade Your Car Nah, sekarang, kita sudah bersama dengan salah satu peserta Dari kontes modifikasi tim ini Oke, jadi kita kenalan dulu Namanya siapa om? Halo, Dadi Dadi ya, yang panggilnya? Dadi aja Jadi om Dadi ini adalah salah satu peserta Yang cukup jauh juga datangnya ya Ini berasal dari mana nih? Kebetulan saya dari Club Revenge Surabaya Dari Surabaya, jauh-jauh datang ke sini Itu gimana caranya om dibawa ke sini? Enggak, mobilnya di towing Mobilnya di towing, orangnya di towing pakai pesawat Jadi ikutan pesawat aja ya Enggak, bareng mobil ya om? Enggak Aman-aman aja tapi ya? Ya, aman Oke, jadi daripada lebih lama lagi kita langsung ngomongin mobil aja yuk Oke, jadi pertama-tama om, mobilnya itu basisnya dari apa nih? Oke, jadi mobil saya ini basicnya adalah Honda Civic FD1 Yang saya modifikasi ala street racing Jadi style awalnya itu emang street racing ya om? Iya, betul Stylenya ya Stylenya street racing Terus untuk ubahan aja, ini kan kita lihat dari eksteriornya cikgu udah di show off banget ya Ini udah video udah kebuka Terus juga tadi kita lihat kapnya udah motorized juga ya om? Iya Ini emang bagian eksteriornya om? Itu detail-detail ubahannya di bagian mana aja? Oke, untuk eksterior yang pertama adalah kita custom body kit ya Seperti yang kita lihat bahwa Bampernya semua full custom dan ini handmade ya Jadi enggak buatan pabrik semua dibuat pakai tangan di bengkel saya Lalu fendernya juga ini udah over fender karena kita pakai pelek cukup lebar Jadi over fendernya juga cukup lebar juga Terus samping fender belakang sama bumper belakang itu semua custom Lalu ubahan dari eksterior berikutnya adalah kita pakai aksen karbon seperti ini Karbon kevlar ya D-cup mesin, atap, bagasi belakang dan spoiler Nah lalu ubahan yang cukup ekstrim adalah saya menambahkan yang namanya body art Yaitu teknik airbrush Nah airbrush ini saya pakai dua aliran ya kalau kata orang airbrush ya Yang pertama ada realis ya seperti gambar seperti ini Gambar samurai ini ya Gambar samurai ya Lalu yang kedua kita pakai grafis Grafis ini saya juga masukkan unsur-unsur hologram Ini sebenarnya unsur lama yang coba saya hidupkan kembali dengan perpaduan grafis dan realis tadi Seperti itu Jadi ubahannya itu emang buat eksteriornya udah banyak banget ya Om Jadi udah mulai perubahan white body ya Terus udah pemasangan aksen karbon juga Ini aksen karbonnya pakai airbrush juga atau gimana? Enggak, karbonnya asli karbon kevlar Asli karbon kevlar ya? Iya betul Wah ini kalau diketop beda pasti ya Om Nah ya Keren-keren Terus juga pengaplikasian dua aliran airbrush yang berbeda juga ya Betul Lampu-lampu kita ubah semua seperti depan Tapi kita nggak terlalu ekstrim Untuk lampu Untuk basicnya FD sendiri Dia lampunya masih standar Nah disini kita masukkan double progy Terus kita pakai lid Di bawahnya warna biru Sesuai dengan warna cat mobilnya itu sendiri Terus di belakang audio dan interior kita pakai RGB Terus juga ini udah dimotorize ya Om Bagian mana aja nih Om? Yang di ini Oke yang pertama untuk motorize itu kita ada di cup mesin Satu Terus pintu depan Kanan-kiri Dua Pintu belakang pun saya kasih motorize Tapi motorize-nya nggak kelihatan Seperti itu Ya Dua Terus belakang untuk cup mesin Dua Terus satu kita ada DJ controller Itu juga pakai motorize juga Jadi totalnya sekitar delapan Delapan Itu baru bagian eksterior Interior aja ya? Wah ini bener-bener Totalitas buat kelihatan dari luar Tapi sekarang yang Kan udah nih Dari bagian eksterior Sekarang kita mau bahas bagian interiornya Om Boleh kan Om? Boleh 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 Oke yuk kita masuk Bagian interior yang pertama Seperti kita lihat ya Kita baru masuk Interior saya semuanya full carbon Dari dashboard Ya udah kelihatan banget nih Door trim Bahkan yang kita injek ini juga bawahnya carbon Oh itu carbon cover ini juga Iya betul Harusnya buka sepatu kalau masuk Oh Nggak apa-apa nih Sepatu nih Jadi nggak enak Nggak nggak apa-apa Bercanda Terus ini semua full carbon Nah terus yang kedua Saya pakai ini Roll bar Full sampai belakang Iya Betul Terus Saya pakai jok Yang depan kita pakai Recaro Oh ini ya Iya Tipe Force Dan ini Saya beli langsung saya backlit Backlitnya pakai MBTEC Rider Oh Karena Saya pakai aksen carbon cutler Jadi saya cari bahan-bahan yang mirip carbon Yang mirip carbon juga ya Nah jadi untuk di MBTEC Dia ada Tipenya Rider Nah walaupun dia bahan mirip carbon Tapi Dia masih tetap bentuk Bentur ya Oh jadi apa Walaupun kayak viewnya tuh carbon Tapi kalau pas dipegang tuh kulit ya Iya Seperti Nah Selain jok racing depan Jok belakang juga saya bongkar Ya Saya ganti juga pakai jok racing juga Di belakangnya Jadi saya pakai jok racing XR3 Ya Recaro Itu juga sama saya backlit Warna Orange dan biru Biar senada dengan warna Body mobilnya itu sendiri Nah selain itu Kita ada tachometer Untuk indikator Sebenarnya ini bukan variasi Tapi emang Fungsi ya Itu Untuk Turbonya Oil Tamp Biar kita bisa ngecek Kondisi oil kita Oil Press Water Tamp Seperti itu Nah Terus Terus Yang di belakang Di belakang Oke Di belakang ini ada tabung oksigen Jadi kalau kita susah nafas Langsung 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 Ada dua Ya kita di belakang ada dua tabung nose Nose ya ini Ya betul Yang kayak di fashion freeze tuh nose Terus Apalagi ya untuk interiornya Ya ini paling ini tadi Oh iya sunroof ini Untuk sunroof Sunroof kita pakai webasto Ya Itu Terus Ya stir, carbon Backlight Ya stir juga kena nih Standar Ini kak Bagian dashboard emang bener-bener full carbon kevlar Sampai ke tengahnya juga ini Iya betul Konsol tengah juga Iya Terus ini Apa nih om? Ini indikator yang pertama Yang atas ini untuk Air Suspension Oh Air Susi Oh Air Susi ini dua titik ya? Iya betul Dua titik Terus yang bawahnya untuk nose Jadi emang Om Deddy ini Awal mulainya itu Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu Tapi belum ikutan kontes tapi? Belum Oh baru-baru tahun ini Baru ikutan kontes Oke Tadi itu yang juara tiga itu Yang audio? Oh enggak Itu mobil saya yang satu lagi Oh yang satu lagi ya Oh bukan yang ini Tapi ini emang udah Modifikasinya udah Lebih dari ini sih ya Outstanding banget nih om Soalnya dari luar juga udah keliatan Oke Oke Om Deddy Terima kasih banyak udah dibahas Lengkap banget nih Kukas tuntas nih Tentang Honda Civic yang udah dimodifikasi full Dari mulai Dari eksterior Mesin Interior sampe audio juga ya om Oke Jadi cukup itu aja Dari kita Saya Bagasatrio Dalam How to do Triokar Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali lagi Di episode selanjutnya Terima kasih Oke Om yuk Selamat menikmati Hahaha Hahaha Selamat menikmati